Luruskan aja pak kakinya, gak apa-apa Itulah pak, tanda-tanda kita sudah ada memang Kalau orang duduk bisa bersela Awak tak bisa lagi Orang duduk bisa tegak, awak cari sandaran Pak RW, bukan Pak RW yang saya tembak Itu sudah tanda-tanda, saya pun begitu juga pak Ini baju tiga lapis, masih juga menggigil Tak lama lagi memang A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur Ashahadu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Rabbis rahli sadri wa yassirli amri Wahlul muqdatan min lisani yafkahu kau li Rabbana zidna ilma warzukna fahma amin ya rabbal alamin Alhamdulillah bapak dan ibu Kaum muslimin muslimat Para alim ulama Tokoh masyarakat Remaja putra dan putri Ibu-ibu Hari ini hari ahad Hari yang ke-11 sudah kita melaksanakan Kuasa ramadhan 1444 hijrah Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Sejenak kita Beri tikaf dalam masjid ini Menjelang Waktu israf Hari ini jam 6 lewat 14 Sudah subuh kita laksanakan secara berjawaah Kita ulang-ulang saja Tentang pendalaman amal ibadah kuasa kita Yang kita laksanakan pada hari ini Dan yang sesudahnya Maupun yang akan datang Karena Dengan lebih pahamnya kita melaksanakan amal ibadah kuasa itu Tentunya kualitas kuasa itu jauh lebih baik Dan kita anggap pula lah Puasa pada tahun ini Ini puasa terakhir buat kita Kalau tahun depan masih ketemu Tahun depan lagi masih ketemu Tahun depan lagi masih ketemu Alhamdulillah Ya Guru Ini banyak sudah yang lebih muda dari kita Sudah tak ketemu lagi Ramadan Saya terasa kali Adik saya sudah tidak ada Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah salallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa alaih muhammad Jadi topik kita Kita bahas sedikit tentang Kita ulang-ulang sedikit tentang Puasa dan ihsan Kenapa kita kaitkan puasa itu dengan ihsan Ihsan itu adalah Satu diantara tiga pertanyaan yang pernah ditanyakan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Ketika Rasulullah salallahu alaihi wasallam Hijrah Dari Makkah ke Madinah Sampai tiga hari tiga malam Di Madinah Jibril datang kepada Rasul Tanya tentang Ya Muhammad Ma huwal iman Ma huwal islam Wa ma huwal ihsan Rasulullah dengan terkejut ini Karena orang ini datang Setiba-tiba aja Bertekuk lutut di depan Rasulullah Tanpa ada konsep sedikit kun Tapi itulah karena Rasul menjawab tentu Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Apa yang diucapkan oleh Nabi itu Apa yang dibaca oleh Nabi itu Apa yang terpikir oleh Nabi itu Semuanya keluar dari Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu wah-wahyu Yang ihsan tadi Dijawablah oleh Rasul Ihsan Atau al-ihsan huwa Anta'budallaha ka'annaka takuntarahu Fa'il lam takuntarahu Fa'innahu iya rak Ihsan itu adalah Beribadah engkau Maksudnya Muhammad Seolah-olah kamu melihat Allah Ini pakai kata ka'annaka Kalau ditasbih namanya ini Ilmu balagah Itu tak mungkin Ka'annaka seolah-olah Sesuatu yang tidak mungkin Untuk apa Takuntarahu Kau lihat Allah itu Tidak mungkin Tapi Walaupun tidak mungkin Dan tak akan bisa Kamu lihat Itu namanya Litamani Sesuatu yang tak mungkin Tapi yakin Tapi kamu Kuatkan Bahwa kamu Dilihat Sehingga Dijelaskan lagi Fa'il lam takuntarahu Kalau kamu Tidak melihatnya Yakin Fa'innahu Ya rak Sesungguhnya dia melihat Melihatmu Begitu jugalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu Kita baca Di dalam Surah Qaf Surah 50 Ayat 22 itu Lakad kunta Fi ghaflatin Min Hada Sungguh Engkau Muhammad Ghaflah Ghaflah itu Lalai Apa namanya Tidak ambil pusing Cuek Min Hazar Dari perkara ini Fa'kasafna Ghita'aka Lalu kami Bukakan Pintu Hatimu Nalurimu Basar Fa'basar Kal-Yawma Hadid Lalu Pemahamanmu Penglihatanmu Pada hari ini Menjadi tajam Itu memang ada Kaitannya dengan Peristiwa Asbabun Nuzul Sahabat Rasulullah Namanya sahabat Tapi ini sangat Erat Kaitannya dengan Puasa Apa yang menjadi Kita lalai Dalam puasa ini Bapak Hingkan Fakihan Wahidat Mutawari'an Asyaddu Minas Syaitani Min Alfi Abidi Ini dia Ini saya jelaskan Sekarang kita lihat dulu Puasa itu apa Puasa itu Satu kata saja Asyamu Puasa itu Menahan Kemudian secara Istilah Dalam Syariah Asyamu Imsa Kun Nafsi Puasa itu Adalah Menahan Diri Dari Segala Sesuatu Yang berkaitan Dengan Rukun Puasa itu Sendiri Rukunnya Cuman ada Dua Satu Kita pasang Niat Dua Kita jaga Niat itu Sampai Jatuh Tempo Kita diperbolehkan Untuk melakukan Selain Dari Rukun itu Dalam Rukunnya Kita menahan Apa Tak boleh Makan Tak boleh Minum Tak boleh Beriktilat Tak boleh Halwat Dan lain sebagainya Itu semua Kita jaga Sampai Jatuh Tempo Artinya Waktu Ber Waktu Berbuka Nah Bapak Ibu Rahimah Kadang-kadang Tanpa Kita sadari Dalam Kita Berpegang Teguh Atau Memegang Erat Syarat Rukun Yang Menjadi Bersihnya Baiknya Puasa Puasa yang Kita Lakukan Disitu Kita Teledor Kenapa Kita Teledor Karena Kita Tidak Ikhsan Tadi Karena Kita Tidak Merasakan Bahwa Kita Itu Didengar Karena Kita Tidak Merasakan Kalau Kita Itu Dilihat Karena Kita Tidak Merasakan Karena Kita Itu Diawasi Karena Kita Tidak Merasakan Bahwa Apa Namanya Roda Perputaran Otak Kita Pikiran Kita Itu Direkam Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Malaikannya Disini Jadi Tidak Konek Antara Asyam Wal Ihsan Berpisah Kalau Sudah Berpisah Asyam Wal Ihsan Maka Kuasa Itu Bisa Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Mardut Ditolak Karena Bakal Atau Matruk Ditinggalkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Menjadi Catatan Amal Ibadah Kursa Karena Dilalah Karena Rusak Dalam Memelihara Syarat Dan Rukun Puasa Itu Sendiri Maka Bapak Ibu Rahimah Kum Allah Puasa Kita Berat Kenapa Kita Puasa Jangan Jangan Kita Puasa Rusak Karena Perbuatan Orang Yang Tidak Mau Puasa Saya Kasih Contoh Ini Hari Yang Kesebelas Puasa Kamis Jumat Kemudian Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Ada Enam Hari Yang Riskan Kemarin Kenapa Riskan Mudah-mudahan Pak Airway Ini Tidak Ada Tapi Bukan Pak Airway Ada Rumah Makan Satu Disimpang Satu Satu Lagi Samping Senam Besona Mereknya Sama Satu Lagi Jalan Serasi Pas Di Belakang Rumah Saya Itu Pak Pertama Kami Tanya Apa Jam Tujuh Sudah Dibuka Baru Siap Sahur Pak Adul Orang Sahur Jam 6 Adul Orang Sahur Jam Tujuh Memang Tidak Dibuka Pak Apana Kursinya Sudah Dikemas Bahkan Kaca Tempat Sudah Ditutup Tapi Ini Tadi Mohon Maaf Saya Mohon Maaf Kita Enggak Mendidik Yang Beli Itu Anak-anak SMK Anak-anak SMP Anak-anak Main Internet Bungkus Bawa pergi Bungkus Bawa pergi Berbondong Bondong Kita Lihat Lalu Kita Diam Kira-kira Puasa Kita Gimana Pak Sah Sah Tidak Batal Tapi Di dalam Ihsan Kita Kena Kenapa Tidak Kita Tegur Tidak Kita Larang Kita Tidak Melarang Pak Orang Bekerja Cari Makan Cari Nafkah Tapi Kan Ada Apa Namanya Ahlak Ada Kode Etik Itu Dari Sekolah Saya Dari MI Ibn Akhil Cuma Beda Satu Kapling Tanah Saja Dari Rumah Saya Beda Satu Kapling Tanah Saja Itu Mulai Dari Pukul 8 Sampai Pukul 12 Sampai Pukul 1 Ya Anak-anak Sampai Sengkalah Berbondong Bondong Mohon maaf Tukang juga Ada sebagian lain Jadi apa yang kita maksud Yang saya maksud Bapak Ibu Rahimah Kalau kita puasa Memang marah Tidak boleh Siapa boleh Marah Tidak boleh Apalagi marah Marah Tapi wajib kita Mengarahkan Agar Kondisi itu Di luar kita Di sekitar kita Saya juga ikut Menghargai itu Ramadhan Ditanya Muslim Saya tanya Sama Pak RT Karena Yang Ketiga-tiga Itu Tiga Yang satu RT Satu Satu RT Dua Satu RT Tiga Tiap RT Ada rumah Makan Jadi apa Yang saya maksud Bapak Ibu Rahimah Kumullah Ihsan Ini Itu tadi Begitu Dalam kitab Untuk alim Tussara Ada seorang Alim Fakih Fakih Ini Bapak Ibu Dari kata Fakaha Fakaha Yafkahu Fikihun Fikhun Itu artinya Orang yang Paham Orang yang Mengerti Dan Paham Yang Mengerti Orang Fikih Ini Berbeda Sama Orang Alim Kalau Orang Alim Mungkin Dia Tahu Begitu Saja Artinya Dia Tidak Menjalankan Terlebih Dahulu Tapi Kalau Orang Fakih Dia Lakukan Percobaan Terlebih Dahulu Saya Kasih Contoh Imam Shafi'i Itu Tahu Dia Kalau Wanita Itu Yang Haid Itu Ada Empat Ada 15 Hari 15 Malam Ada 10 Hari 10 Malam Ada Satu Hari Satu Malam Saja Ada Setengah Hari Saja Ada 12 Macam Macam Ya Itu Dia Lakukan Penelitian Dulu Terhadap Siapa Bukan Sembarang Orang Terhadap Semua Istri Istrinya Karena Istri Dari Imam Shafi'i Itu Tidak Banyak Cuman 41 Diteliti Pak Rupanya Secara Biologis Wanita Itu Sama Sama Kayak Laki-laki Punya Kemampuan Berbeda-beda Tentang Metabolisme Kesehatan Dalam Tubuhnya Kalau Dia Subur Kali Tapi Yalah Mungkin Yang 15 Hari 15 Malam Itu Mungkin Ya Antara 17 Sampai 30 Tapi Kalau Sudah 50 Ke Atas Haidnya 15 Hari 15 Malam Curiga Saya Itu Kan Begitu Pak Ada Juga Mungkin Yang Satu Hari Satu Malam Mungkin Baru-baru Umur 13 Umur 9 Umur 10 Begitu Ya Kita Tidak Tau Jadi Imam Safi itu Disebut Fakih Karena Dia Punya Ilmu Tentang Itu Kaedah Tentang Itu Dia Ikhtiat Tentang Itu Karena Dia Terlebih Lelur Melakukan Penelitian Itu Fakih Jadi Fa'inna Fakihan Wahidhan Mutawarian Dia Hanya Satu Orang Dia Hanya Sendiri Yang Faham Atau Mengerti Tentang Itu Tapi Apa Mutawari Mutawari Itu Menjaga Konsekuensi Dari Ilmu Yang Dia Dapat Melalui Pratikum Yang Sudah Dia Lakukan Itu Untuk Dia Jaga Ilmu Pengetahuan Yang Dia Dapat Untuk Dia Terapkan Ilmu Pengetahuan Atau Pratikum Yang Dia Peroleh Tadi Jauh Lebih Berat Daripada Apa Satu Syaitan Mempengaruhi Seribu Orang Awam Yang Akan Atau Sedang Beribadah Ada Orang Awam Orang Awam Itu Kayak Kita Ini Tahu Serba Sedikit Lalu Kita Ada Kita Seribu Orang Di Dalam Lapangan Masjid Ini Akan Dipengaruhi Akan Digoda Oleh Satu Jiwa Dari Satu Dari Syaitan Itu Bagi Syaitan Tidak Susah Tapi Karena Seribu Dia Harus Satu-satu Dulu Yang Satu Dicuit Kakinya Eh Dingin Baliklah Yang Satu Lagi Tarik Kainnya Eh Tendor Eh Akhirnya Kita Eh Kok turun Kain saya Kan Begitu Tapi Itu Berat Bagi Setan Lebih Berat Lagi Bagi Seorang Alim Tadi Untuk Memegang Tepuk Ilmu Yang Dia Peroleh Untuk Dia Praktikan Sehingga Ilmu Sedangan Amalnya Itu Tidak Kontras Tidak Salah Sebab Kalau Kontras Kalau Salah Ibarat Kita Meletakkan Tepung Tangan Kita Di Tepung Lalu Kita Gini Kan Tangan Kita Kering Pula Ada Lagi Tepung Di Tangan Gak Ada Hilang Habis Seperti Itulah Orang Fakih Itu Kalau Dia Tidak Mutawari Dengan Ilmu Yang Dia Dapat Yang Dia Peroleh Seperti Itu Juga Kita Puasa Yang Tidak Kita Pegang Teguh Dengan Rukun Yang Hanya Dua Sehingga Kita Tidak Ihsan Dalam Puasa Berat Bukan Tidak Berat Di rumah Ada Anak Gadis Kita Ada Mungkin Menantu Kita Yang Masih Aktif Artinya Dia Masih Ada Uzur Kita Mesti Tunjukkan Kita Mesti Ajarkan Gini Kalau Antum Lagi Tidak Puasa Makan Minum Silakan Dan Memang Itu Tak Boleh Kamu Puasa Kalau Puasa Kamu Haram Tapi Apa Adab Dia Dijaga Itu Dalam Rumah Tidak Di luar Dijaga Sama Siapa Terlebih Kepada Anak Anak Yang Masih Bawah Umur Kecil Kita Kadang Suruh Latihan Mereka Anak Tidak Bisa Satu Hari 6 Jam Aja Jadi Tidak Bisa 6 Jam Tidak Tidak Jam Pen Jadi Itu Pendidikan Tapi Ketika Dia Lihat Kakaknya Kok Enggak Puasa Makan Biasa Saja Minum Biasa Saja Itu Berarti Tidak Seperti Fa'inna Fakihan Wahid Mutawari Tadi Kitanya Kenapa Kita tahu Kenapa Kita bisa Kenapa Kita paham Jadi Merasakan Diri kita Itu Diawasi Diperhatikan Kemudian Dicatat Sekecil Apapun Mulai Dari Perbuatan Sampai Kepada Perkataan Bahkan Yang Tak Kelihatan Sekalipun Apa Yang Dia Pikirkan Sedang Puasa Itu Termasuk Mutawari Sebagai Seorang Ihsan Sehingga Ihsan Itu Menjadi Mukhsin Nah Hubungannya Orang Takwa Itu Mesti Punya Sifat Mukhsin Jadi Kriteria Mutakun Itu Ada Enam Satu Diantaranya Mukhsin Mukhsin Itu Kita Kadang Hanya Berpikiran Berbuat Baik Kepada Orang Sesama Manusia Jauh Lebih Itu Mukhsin Ahsana Yuhsino Ihsanan Terhadap Diri Kita Sendiri Kadang Kita Lupa Kemudian Bukan Hanya Ketika Kita Melaksanakan Atau Berpegang Teguh Dari Sejak Kita Imsak Imsak Itu kan Dari kata Menahan Sampai Waktu Gurub Terbenam Matahari Tapi Sejak Seyok Ianya Mulai Dari Satu Ramadan Gurub Shams Fi Akhir Shaban Terbenam Matahari Di Akhir Shaban Itu Sampai Besok Gurub Shams Ramadhan Fi Awari Ramadhan Ila Mabad Di Sawal Sampai Permulaan Satu Sawal Itu Itu Juga Kewajiban Kita Untuk Mengkondisikan Apa Yang Kita Kondisikan Satu Pikiran Dua Perkataan Tiga Perbuatan Dalam Lingkup Kita Berpuasa Ini Bapak Ibu Kita Lihat Besok Akan Nuzul Quran 7 April Atau 17 Ramadhan Kita Bikin Situasi Kita Bikin Kondisi Kita Bikin Biah Atau Lingkungan Yang Mendukung Bahwa Ini Bulan Ramadan Bahwa Ini Bulannya Al-Quran Tadi Malam Saya Suruh Mengetek Suruh Ngetes Juga Di Al-Ansor Itu Kuro Dedi Tua Tua Yang Lomba Azan Kayak Pak Lukman Kayak Pak Mawardes Kayak Pak Hairun Nas Lomba Enak Juga Ada Nampas 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 Tiga Kali Sambung Jadi Jangan Kata Bapak Bapak Mudah Kita Melajar Anak Anak Belajar Azan Tidak Mudah Pak Allahu Akbar Tiga Kali Sambung Allahu Ak Bah Allahu Ak Akbar Padahal Harus Satu Nampas Tidak Apa Tidak Apa Ada Juga Yang Satu Nampas Pak Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi Tidak Sampai Jangankan Mat Tobi Ya Jangan Kan Mat Tobi Kosernya Dia Tidak Sampai Kosernya Bacaan Pendek Nah Itu Dia Jadi Tidak Gampang Pak Nampaknya Perkara Kecil Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Pilih Betul Itu Bilal Bin Rabah Nah Menjadikan Situasi Dan Kondisi Seperti Ini Ini Bukan Perkara Biasa Biasa Yang Menyandang Dananya Yang Mendekor Yang Menyediakan Tempat Yang Menyediakan Situasi Dan Kondisinya Kemudian Yang Berpartisipasi Itu Semua Bagian Daripada Ihsan Yang Kita Lakukan Untuk Mengkondisikan Ramadan Itu Menjadi Ihsan Dalam Hidup Kita Kemudian Apalagi Situasi Dan Kondisi Dalam Dalam Diri Kita Hari Hari Ini Kita Dihadapkan Dengan Berbagai Masalah Tapi Bagi Sebagian Tidak Jadi Masalah Apa Masalahnya Bapak Ibu Kalau Kita Dihidangkan Dengan Berbagai Informasi Menurut Kita Pengetahuan Menurut Kita Ilmu Yang Menambah Kita Tapi Tidak Jarang Menyesatkan Dan Mengelabuhi Kita Hati-hati Kalau Ada Nanti Bapak Ibu Dikirim Puasa Menurut Naluri Manusia Itu Hati-hati Itu Kemudian Zakat Menurut Hukum Islam Kontemporer Itu Hati-hati Itu Sudah Banyak Macem-macemnya Kemudian Ada Lagi Tarawih Bilangan Rekaan Yang Berbeda Menurut Fikir Bahaya Itu Karena Apa Kita Diaca-acanya Diadu Dombanya Ya Kita Mau Berapa Kerjakan Alam Astat To'na Tergantung Kesanggupan Kita Kemudian Tergantung Kudu Kita Kalau Kita Kerjakan Umpamnya Mohon maaf 20 Tapi Waktunya 7 menit 13 Menit Mendingan Mana 8 Rekaan Setengah Jam 8 Rekaan Setengah Jam Itu Sebagai Contoh Dan itu Banyak pada hari ini Bapak Ibu Saya pikir Kadang saya berpikir Handphone Saya saja Yang saya tahu Segini Dan saya Tidak Memberikan Nomor Kepada orang Begini Saya baca Begini Apalagi Bagi orang Orang Yang Sedikit Lebih awam Dari kita Mungkin Dia tidak Fakih Tadi Tidak Alim Tadi Kemudian Tidak Waryak Tadi Dalam Apa Namanya Tawzi'ul Ulum Pendalaman Ilmunya Ini akan Bisa Kuasa itu Tidak Sesuai Naluri Manusia Orang Haus Kok Ditahan Minum Orang Lapar Kok Tak Dibolehkan Makan Maaf Orang Timbul Maksul Libidonya Kok Tak Boleh Di Perbolehkan Sama Tempat Yang Halal Kontradiktif Ini Itu terjadi Sekarang Pada Tidak Usah Saya Sebut Bapak Ibu Paham Sendiri Nah Ini Yang Mesti Kita Hati-hati Maka Dari Itu Kita Selalu Apapun Yang Menjadi Dasar Ubudiah Amaliyah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Landasannya Tetap Dalil Nakli Dan Dalil Akli Dalil Akli Tidak Akan Berfungsi Kalau Tidak Ada Dari Seba Awalnya Dalil Nakli Nakli Itu Adalah Yang Tertulis Dari Mana Dia Dari Al-Quran Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Itu Apa Dia Perbuatan Perkataan Dan Ketetapan Rasul Tidak Ketemu Juga Karena Kita Mungkin Dangkal Pemahaman Kita Cari Lagi Dari Pada Qawlul Ulama Atau Kesepakatan Ulama Ada Semuanya Cuman Kadang-kadang Bapak dan Ibu Rahimah Kumallah Ya Usia Usia Kita Akan Belajar Menggali Satu Kata Per Satu Kata Satu Kalimat Per Satu Kalimat Tidak Mungkin Maka Cara Kita Yang Paling Tepat Adalah Fas'alu Ahlat Zikri Inkuntum La Ta'lam Tanyalah Kepada Ahlinya Ahlat Zikri Ahlat Zikri Itu Pak Kalau Kita Lihat Tafsirnya Waduh Karena Zikri Itu Juga Ada Nama Lain Dari Al-Quran Ahlat Zikri Itu Orang Yang Ahli Al-Quran Tapi Ahli Al-Quran Ingat Juga Alirannya Apa Ya Jangan Sempat Ahli Al-Quran Ngomong Nabi Muhammad Itu Tidak Dijamin Masuk Surga Nauzul Allah Inna Allah Wa Malaikatahu Yusalluna Al-Nabi Ya Ayyuhalladzi Na'aman Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Mahluknya Ambanya Pilihannya Dibacakan Solawat Oleh Sang Kholik Sang Penciptanya Masih Kita Tantang Masih Kita Sebut Tidak Dijamin Masuk Surga Hati-hati Bapak Beredar Terus Nah Untuk Itu Kita Masjid Cerdas Suga Syukur Syukur Bapak Bapak Semua Kita Semua Imam Di masjid Sini Kemudian Bagian Takmir Bisa Mengkanter Yang demikian Itu Saya Saya Kanter Sedapat Mungkin Supaya Apa Jangan Ini Bless Nanti Apa Artinya Digandrungi Oleh Banyak Orang Kalau sudah Digandrungi Oleh Banyak Orang Jadi Sebuah Pikiran Jadi Sebuah Apa Namanya Etikat Akan Dibenarkan Nah Ini Kan Susah Mesti Kita Kanter Walaupun Secara Pribadi Walaupun Secara Kelompok Atau Grup Dan Mesti Kita Kanter Supaya Apa Itu Tidak Bless Nah Kemudian Terakhir Bahwasannya Amal Ibadah Ramadan Yang Kita Lakukan Itu Tidak Lumput Dari Kurang Kita Melakukannya Tidak Lumput Bapak Ibu Kadang Kadang Tanpa Terkecuali Kita Masih Berlaku Zolim Terhadap Diri Kita Sendiri Kenapa Waktunya Banyak Kalau 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 Duduk Berlama Berlama Lama Kita Bisa Cerita Berlama Lama Kita Bisa Ketika Ngaji Baru Dapat Satu Lembar Aduh Kayak Sudah Kering Kali Bukan Hanya Tenggorokan Sampai Mungkin Lambungnya Sudah Angus Tahan Lagi Itu Zolim Juga Sebenarnya Maka Dari Itu Imbangi Kalau Anda Tidur Tidur Sebagian Waktu Untuk Menghilangkan Letih Kalau Anda Istirahat Diam Istirahat Diam Tapi Sambil Bertasbih Kalau Anda Bekerja Atau Berusaha Bekerjalah Berusahalah Tapi Jangan Sampai Menjadi Lelah Sehingga Kuasa Anda Akan Menjadi Cacat Kadang Kadang Aduh Letihnya Apa Aku Tengok Jangan Polah 8 Kakinya Kat Padahal Kaki Tangga Itu 6 Itu Cuma Omongan Tapi Hati Hati Kalau Kita Mutawari Kalau Tidak Tau Belum Mau Besok Kita Tangguh Aku Tengok 18 Kaki Tangga Anak Tangga Ke Atas Baik Lampung Masjid Jadi Bapak Ibu Rahimah Hati Hati Demikian Masih ada Beberapa Menit Lagi Silahkan Bapak Ibu Untuk Bersikir Atau Tasbih Untuk Menjelang Kita Melaksanakan Salat Isra Mohon maaf Atas segala Kekurangan Subhanak Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh